Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan persilsian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 pada Kamis 28 Januari 2021. Sesi ketiga dari panel tiga ini memeriksa tiga perkara 28 tahun 2021 untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Perkara nomor 103 tahun 2021 untuk Kabupaten Poso dan perkara nomor 112 tahun 2021 untuk Kabupaten Sigi. Panel tiga tersebut diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manhan M.P.S. Tompul dan Saldi Isra. Pada kesempatan pertama Agus Salim selaku kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una nomor 2, Randy M. Afandi Lama Jido dan Hasan Lasiata mengatakan adanya selisih perolehan suara pemohon lebih dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTPL dan surat keterangan yang tidak diketahui keabsahannya. Sementara itu Abdul Mirsad Buimin selaku kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso nomor 2, Darmin Agustinus Sigi Lipu dan Amjat Lawasa memaparkan permasalahan pemilihan di wilayahnya. Selain itu di Kabupaten Poso tidak digunakan hak pilih oleh pemilih karena tingkat pandemi yang tinggi. Akibatnya masyarakat pun merasa khawatir KTPS. Di samping itu ketidakpatuhan penyelenggara dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dibuktikan pada pelipatan suara yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Ilyas M. Timumun selaku kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi nomor 2, Hussein Habibu dan Paulina menyatakan mencabut permohonan perkara karena saat mengajukan permohonan awal belum memasukkan perolehan selisih suara yang akurat sesuai dengan yang ditetapkan KPU. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan. Terima kasih.